Intro Namun Dasar Bahagawatu Arhatu Sama-sama Dasar Namun Dasar Bahagawatu Arhatu Sama-sama Dasar Namun Dasar Bahagawatu Arhatu Sama-sama Dasar Kayiman Samwaru Sabu Sabu Wajaya Samwaru Manasa Samwaru Sabu Sabu Sabahata Samwaru Sabahata Sabu 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 Apapun Capri Sabara 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 para mahamadera, para dera, para biku samadera, atau silami, para panita, Bapak Direktur Urusan dan Pendidikan Kemudian Pada Direktura Jenderal Bimas Buda Kementerian Agama, para pimpinan lembaga-lembaga keluarga besar terawada Indonesia, tentu utamanya Yang Mulia Sangka Nayaka, Kepulau Umum Sangka Terawada Indonesia, Ibu, Bapak dan Saudara-saudara yang berbahagia, Malam hari ini adalah tempat, 42 tahun, Sangka Terawada Indonesia dinyatakan berdiri, dibihara tanah putih semuanya, dan Sangka Terawada Indonesia tidak lain adalah Sangka, kelanjutan dari Sangka yang didirikan oleh guru aku, Buddha Kautama sendiri, lebih dari 2600 tahun yang lalu. Tahun yang lalu, salah seorang pendiri Sangka Terawada Indonesia, yang pada waktu itu adalah Biku Aga Baru, merupakan Biku yang tertua, yang mendirikan Sangka Terawada Indonesia bersama dengan para Biku yang lain, yang menjabat sebagai pemimpin Sangka yang pertama, dengan sebutan Sekretaris Jenderal. Tahun yang lalu, Bapak Cornelis WoWat masih hadir pada peringatan 41 tahun Sangka Terawada Indonesia di tempat ini. Hari ini, Hari ini, Pabunga sudah tidak bersama kita lagi. Para pendiri Sangka Terawada Indonesia seperti penih yang ditanggung 42 tahun yang lalu. kemudian tumbuh, berkembang, menjadi akar, yang kemudian menjadi sangat kuat, cukup kuat, dan pohon Sangka yang rindang. Yang di bawah pohon itu, tidak hanya umat budaya, tapi masyarakat bisa berpeduh dan berkenal. Burung-burung menemukan rumahnya yang nyaman. Dan pohon Sangka itu memberikan buah yang sangat berguna bagi semua orang. Sang Benih sudah tidak tampak. Sang Benih sudah menjadi akar dan pohon yang rindang. dan itulah yang telah dilakukan oleh para pendiri Sangka Terawada Indonesia. Tentu harapan kami. Para biku yang sekarang ada. Para biku yang akan datang kemudian. Para atas silami, para pandita dan juga umat. Menjadilah benih. yang sangat berharga dan tidak perlu dikenal. Para biku, ibu, bapak dan saudara. 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 Yang harus dipegang oleh setiap biku. Yang pertama adalah patimuka sangwarasila. memegang kesucian patimuka sebagai latihan utama. yang pertama adalah patimuka sangwarasila. patimuka sangwarasila sebagai latihan utama setiap biku. Patimuka sangwarasila menjadi pedoman kehidupan para biku. Para biku yang tidak memegang kesucian patimuka. Para biku yang tidak memegang kesucian patimuka. Tidak memegang badai dikatakan. Biku itu tidak layak mengenakan jubahku. yang kedua. Indriya sangwarasila. Para biku yang tidak memegang kesucian. Untuk mengendalikan panca indera. Mengendalikan mata atau kelihatan. Mengendalikan pendengaran atau telinga. Mengendalikan penciuman. Mengendalikan tidak. Dan mengendalikan perasaan. Sebenarnya. Mengendalikan indriya itu adalah. penumpang untuk memegang patimuka sihat. Kalau saudara-saudara hidup di Jawa. Utamanya di Jawa Tengah. Masyarakat umat Buddha. Maupun bukan umat Buddha. Memperhatikan perilaku para biku dan selenera. Mereka yang bekerja di wihara. Meskipun mereka bukan umat Buddha. Mungkin mereka tukang kebun. Mungkin mereka bekerja harian. Bekerja kasar. Kalau mereka lama bekerja di wihara. Mereka melihat para biku. Para selenera. Dan mereka berbincang. Sang satu dengan yang lain. Saya sering. Berusaha mendengar. Dari teman mereka. Apa yang kira-kira dibicarakan oleh. Anak-anak orang-orang di wihara yang bukan umat Buddha. Umat kita, anak-anak kita kemudian cerita. Mereka diam-diam juga menilai. Para Samanera Saya menyebutkan para Samanera Karena mereka tidak berani menilai para bimu Apa kata mereka Dia pake mereka menilai Samanera ini dan Samanera ini berlakunya baik Samanera ini dan Samanera ini Matanya jelah-jelah Samanera ini dan Samanera ini Ribut menurut dan lain-lain dan lain-lain Itulah ibu bapak dan saudara Masyarakat yang bukan umat Buddha Juga melihat kami para bimu Samanera Mungkin Kalau para bimu Samanera tidak menggunakan kain kuning Mereka tidak menilai kami Tetapi kami mengenakan Jubah yang berbeda dengan pakaian awam Maka mereka menilai kami Kami sangat berterima kasih Dengan penilaian masyarakat itu Kami akan lebih berhati-hati Banyak minaya di jaman guru akum Buddha Kota Yang digariskan oleh guru akum Buddha Kota Karena penilaian Karena kredit Yang dilakukan oleh masyarakat Ada lagi Para sopir Saya menengah di sini ada Persatuan Persatuan Sopir Bimu Persatuan Persatuan Asosiasi Sopir Bimu Asbi Saya menyarankan Namanya diganti saja Asosiasi Sopir Bimu Asosiasi Sopir Bimu Asosiasi Sopir Bimu Karena sopir Bimu mempunyai konotasi Bahwa Kami-kami para Bimu ini punya mobil sendiri-sendiri Kami tidak punya mobil Kami hanya punya Ini istilah Badi Subara Kami tidak punya mobil Kami hanya punya element Boleh pinjam Bukan milik kami Tapi boleh pinjam Mobil pinjam Asosiasi Sopir Bihara Indonesia Lebih baik Daripada asosiasi Sopir Bimu Indonesia Para sopir juga menilai kami Para Bimu sama hera Mereka mungkin tidak mau mengaku Diam-diam mereka menilai Saya pernah bertanya kepada mereka Bagaimana orang Bikus Mereka tidak mau bercerita Tetapi mereka bercerita kepada umat yang lain Dan umat itu berkata kepada kami Banti sopir-sopir itu juga menilai para Bimu Banyak yang dinilai Salah satu diantaranya adalah Para Bimu sama diranya Jelah lantang atau tidak Saya tanya Bagaimana mungkin Dia setir Dia menemudik Dia melihat para Bimu Bisa bantai Lewat sepion Hati-hatilah para Bimu Karena sopir-sopir kita juga menilai kita Indriya Samwarasila Mengendalikan Indriya Sangat terpuji Mengendalikan Indriya adalah Menopang Untuk menjaga Kesucian Patimokasila Yang tiga Ajiwa Pari Sudisila Para Bimu hendaknya Mempunyai cara hidup Yang bersih Dan bagaimanakah kehidupan para Bimu yang bersih Dengan perilakunya yang baik Menerima catur pacaya Juba Makanan Obat-obatan Dan tempat tinggal Yang dipersembahkan oleh Upasar Patasida Para Bimu tidak berdakan Para Bimu tidak memberikan jasa Untuk Kehidupan dirinya sendiri Kalau para Bimu mengajari sekolah Mengajari perguruan tinggi Para Bimu tidak mencari uang Dengan menjadi pendidik Menjadi guru Atau menjadi dosen Para Bimu mengajarkan ilmu Mengajarkan dama Dengan kesucian hati Dan institusi Umat tidak membayar Para Bimu Atas pengetahuan Dan dama yang diberikan Tetapi sekolah institusi Memberikan pameran Menyediakan kebutuhan Para Bimu Apakah jubah pakaianmu Tempat tinggal Obat-obatan Makanan Dan transportasi Para Bimu juga Bukan meramah Meskipun mungkin Sebelum menjadi Bimu Mampu meramah Para Bimu Para Bimu tidak melihat Hari-hari baik Dan hari jelek Para Bimu sebenarnya Tidak memberikan Obat Isik Kalau para Bimu Memberikan obat Obat yang diberikan adalah Obat dama Obat untuk penyakit Penderitaan ini Yang kambang Percaya Sanisintasila Kata yang ketiga adalah Cara hidup Yang keempat adalah Menjaga kesucian Untuk mendapatkan Kebutuhan Bagi hidupnya Mendapatkan jubah Dengan cara yang benar Mendapatkan makanan Dengan cara yang benar Bertempat tinggal Di tempat tinggal Yang sesuai Dan didapatkan Dengan cara yang benar Dan mendapatkan Obat-obat Dengan cara yang benar Para Bimu sekalipun Tidak dibenarkan Untuk Membuat isiak Sekalipun Meskipun Tidak meminta Terus terang Supaya mendapatkan Kebutuhan Kebutuhan Di hidupnya Dengan lebih baik Para Bimu Menerima Kesembaran Dengan tidak meminta Kecuali Umat itu Sudah menyampaikan Bawaran Kesanggupan Apabila Seorang Bimu Membutuhkan Kebutuhan Ibu Bapak Menjaga Patimoga Mengendalikan Pancahidra Mempunyai Cara hidup Yang bersih Dan mendapatkan Kebutuhan Yang sesuai Itulah Pengendalian diri Tidak Dama pada Dikatakan Kayena Sangbaru Sangat baik Karena Para Bimu Mengendalikan Perlakunya Satu Wacaya Sangbaru Sangat baik Juga Mengendalikan Ucapannya Manasasabwaru Sangbaru Mengendalikan Pikiran Sangat baik Karena Pikiran Yang terkendali Ucapan Dan Perkuatan Menjadi Sangat Bersih Sangbaru Sangbaru Sangat baik Mengendalikan Semuanya Sabata Sanggutu Biku Sabaduka Bambu Jati Kalau Para Biku Bisa Mengendalikan Pikiran Ucapan Dan Perkuatan Dengan Baik Sabaduka Bambu Jati Semua Penderitaan Akan Lenyap Ibu Bapak Dan Sudara Itulah Mempat Pari Sudi Yang Dirangkum Oleh Bantai Buddha Gosa Dalam Visuti Magga Sekali Lagi Patimokka Sangwarasila Indriya Sangwarasila Ajiwa Pari Sudi Sila Dan Bacanya Saya Cinta Sila Ibu Bapak Dan Sudara Sekarang Apakah Yang Diberikan Oleh Para Biku Kepada Umat Sebagai Balas Budi Karena Umat Telah Menunggu Para Biku Sama Nera Termasuk Atas Sila Dibu Cinta E Kevin